Oke, selamat siang kembali lagi di channel belajar investasi saham. Di video kali ini harus mengulang lagi. Kita harus re-upload lagi karena channel yang sebelumnya kena hack. Jadi kita mulai upload kembali. Kita mulai dari tanggal 4 Agustus 2022. Di perdagangan sesi 1 tadi, di hari Kamis ini, IISG menguat 0,29%. Di mana awalnya itu ada penurunan. Pertama, awalnya ada penurunan dari IISG. Awalnya naik, lalu turun. Kalau ini bisa terlihat terkena resist. Yang sudah sempat nonton video kita sebelum di-hack. Ini terlihat jelas, sudah terkena. Terus naik, turun lagi. Kalau kita turunkan time frame 5 menit, bahkan hari ini. Ini tanggal jam 9, ini buka, naik, terus turun, terus ini naik lagi. Ini naik lagi. Itu IISG-nya. Kenaikan IISG ini didukung oleh terutama buka. Sama halnya kayak kemarin. Buka, MTek, CMGR, INTP, BEFIN, TOEWR, dan kawan-kawan. Kita mau bahas satu persatu. Yang menjadi perhatian saya pribadi itu adalah, hari ini ada dua emiten yang IPO, yaitu JAR. J-A-R-R. Harganya itu JAR. Kita buka JAR. Itu ARA. 3,7, 4, 25%. Dan yang satunya lagi itu AMSSE. Eh, AM, 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 AMMS. Ya, AMMMMS. Nah, ini ARB. Ini kebalikannya. Dan ini saham akselerasi. Saham akselerasi. Di mana ini dua perbedaan. Dua perbedaan. Di mana saham yang satu ARA, yang satu ARB. Nah, ini bisa menjadi contoh buat teman-teman bahwa beli saham IPO itu tidak pasti untung. Tidak pasti untung. Ini ada yang rugi bahkan buka langsung turun. Oh, ini dibukanya sudah ARA dulu terus turun. Bahkan ARB. Dan satunya langsung ARA. Nah, itu perlu analisa yang lebih mendalam dan tidak bisa menggunakan teknikal maupun fundamental. Kalau menurut saya perihal perihal saham IPO. IPO pertama itu pakai biasanya itu badan meloki IPO. Oke. Oke, kita lanjut ke saham-sahamnya. Yang pertama itu ke buka. Pertama itu buka. Buka lapak sendiri. Jadi, itu hari ini, ini gambar kemarin dan naik sesuai targetnya garis merah di 356. 356 ya, bentar lagi sentuh. Kalau kayak gini gimana? Ya, tunggu aja. Tunggu dia mentok resis. Ini sesuai dengan gambarnya kita. Harusnya ini nanti disini akan ada perlawanan. Di range garis merah itu dan garis putih ini. Tiga berapa ini? Close-nya 356 sampai 378 itu akan ada perlawanan di situ. Perlawanan yang lumayan, ya lumayan sengit lah. Lumayan sengit di antara ini. Kotak kuning ini. Oke, disini. Nah, ini akan ada perlawanan disini. Oke, ini untuk buka. Lalu lanjutnya ke M-Tech. M-Tech. Elang, mah kotak. Ini juga naik. Ini juga Ada pattern. Kpen handle tapi. Kpen handle disini lah. Kpen handle. Break. Nah, minimal. Minimal lah. Minimalnya nutup gap disini bisa nih. Nah, di garis warna kuning saya ganti. Nah, kalau kayak gini baiknya kayak gimana? Tunggu dulu. Tunggu dia risk stress. Memang secara risk and reward ini masih 1 banding. 1 banding berapa nih? Naik 16, turun 6. Ya, 1 banding 3. Masih oke. Secara risk and reward masih oke. Tapi, apakah teman-teman berkenan kalau turun minus di atas 6%, 7-8% gitu? Karena, kalau menurut saya jangan tepat di garis warna putih. Kasih batas pelonggaran. Nah, kayak gini turun, terus dia naik lagi. Nah, kalau saya patokannya biasanya harga closing. Dekat-dekat closing. Lalu, selanjutnya, tadi mau bahas Semen Gresik dan INTP. Semen Gresik. SMGR. Semen Indonesia. Buar ini setelah konsol lumayan. Dia akhirnya break. Dia akhirnya break. Konsol ini. Dia akhirnya break. Dengan volume yang, ya, untuk sesi 1, ini volumenya udah oke. Volumenya udah oke. Tinggal nanti targetnya ke resisten selanjutnya. Itu di angka. Ya, disinilah. Ya, bener lagi. 68.70. 68.75. Udah ada. 68.75. Itu untuk targetnya sendiri untuk si SMGR. Lalu, selanjutnya INTP. Oke, tadi ada MTek. Oh, INTP ini malah double bottom. Ini lebih cakep. Lebih cakep INTP. Nah, dia break. Dari 34.50. Dia akan membentuk yang namanya double bottom. Ini ada double bottom. Ini bottom kiri. Ini bottom kanan. Nah, ini ada double bottom. Targetnya minimal itu di... Minimal ya. Minimal di 98. Oh, di gap ini. Di gap ini. Ya. Minimal di 98.00. Minimal. Nah, dan ini posisinya low risk. Volume hari ini juga udah di atas rata-rata. Sedangkan perdagangan belum selesai. Which is good. Untuk si INTP. Dia udah... Dia donteran parah nih. Akhirnya udah tertembus. Ini saya tambahin bantuan MA200. Nah, ini. Nanti setelah tembus garis kuning. Ya, ini akan jadi perlawanan. Yang lumayan kuat lah. INTP. Oke, tadi ada MTAG. Kita bentar ke BBYB dan Bufin. Nah, ini BBYB. Udah dekat target. Gap. Terlalu selanjutnya ke garis warna merah selanjutnya. 18.40. Bufin. Bufin. Hari ini juga naik. Wow, ini udah dekat sama resistnya. Nah, kemarin kita bahas di sini. Yang udah nonton sebelum... Ke channelnya di Ben. Selamat. Ini channel baru ya. Oke. Ini Bufin. Dan yang terakhir kita ada saham. Dari kesayangan Pak Lok Heng Hong. Ini ada saham. BMTR. BMTR ini... Ini membentuk penan. Bulis penan. Ini target kelanjutan. Targetnya bisa sampai sini. 650. Tapi untuk target minimalnya di 550. Minimalnya itu di separuh tiangnya ini. Nah, ini targetnya. Minimal di 500. Nah, kalau kayak gini. Bentar. Ini saya gunung ini. Saya hapus. Nah, kalau kayak gini. Baiknya kayak gimana? Cat loss-nya di mana ya? Kalau saya prefer cat loss-nya di sini. 400. Bawah 400. Kalau terlalu lebar ya di low kemarin. Di low kemarin ada di 4.16. Nah, itu lebih oke. Lebih oke. Atau teman-teman tunggu breakout. Kalau lihat hari ini naik. Tapi volumenya kurang oke. Volumenya kurang oke. Tinggal nunggu volumenya. Tapi saya rasa untuk hari ini belum breakout. Saya rasa ya kemungkinan. Nanti akan ada perlawanan lumayan kuat. Di 450. 500. Ya, angka psikologi lah. Oke, mungkin itu video di siang hari ini. Nanti di malam. Seperti biasa akan ada video tentang muda mental. Stay tune di channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.